Intro Terlihat warga yang melintas di Jalan Nuno tanpa menggunakan masker dihentikan oleh Tim Justisi Gabungan, TNI, Polrisat, PolPP, dan Perhubungan dan diarahkan ke lokasi untuk diberikan sanksi. Operasi justisi kali ini disasar di beberapa titik. Tadi banyak ya Pak yang tidak memakai masker masyarakatnya? Banyak setiap hari kita menegakkan disiplin ini, banyak sekarang ini masih dalam catatan. Sanksinya berapa Pak? Sanksinya sesuai peraturan gubernur, dari teguran lisan, teguran tertulis, larangan memasuki area, teguran denda administratif per orang 50 ribu, administratif untuk lembaga atau instansi 300 ribu. Martoyo Konator Tim 2 Operasi Justisi mengatakan, bertujuan untuk menghimbau masyarakat tentang pentingnya menjaga diri sendiri agar tidak tertular COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dimanapun berada. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa teguran, sanksi sosial, dan sanksi visi. Selain itu, masyarakat yang tidak membawa masker, pihaknya juga memberi masker di lokasi. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pergub No. 32 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap pelanggar tertib kesehatan terkait antisipasi penyebaran COVID-19.